Pemirsa, Bali tidak hanya dikenal agen wisatanya, namun siapa sangka kuliner di Pulau Dewata sangat diburu para pecinta kuliner. Salah satunya sate lilit yang terbuat dari ikan marlin yang memiliki rasa gurih dan manis. Seperti apa? Berikut liputannya. Bali tentu identik dengan wisata serta kulinernya. Nah, bagi Anda pencipta kuliner Bali, tentu tahu dong dengan sate lilit. Di salah satu warung makan di kawasan Tukat, Pekerisan, Panjar dan Pasar Selatan ini, menjual aneka makanan dari olahan ikan marlin, terutama sate lilit yang paling diburu pengunjung. Dibuka sejak pagi, warung makan dengan rambit ini tidak berhenti-hentinya membakar sate dan pembeli pun silih berganti. Di olah dengan menggunakan racikan bumbu bali, seperti tepung dan kelapa, itulah yang membuat sate lilitnya menjadi cita rasanya yang sangat berbeda. Dalam sehari, nengarambit mampu menghabiskan hingga 50 kg ikan marlin untuk bahan satenya. Kalau ikan saya kan bunis ikannya, ikan marlin, kalau orang lain itu bisa dia beli tetelan karena mudah, saya tak berani selain marlin. Tak hanya diminati warga lokal, sate lilit di sini bahkan sampai dikirim ke luar Bali, seperti Jakarta, Nusa Tenggara Barat, bahkan luar negeri lho. Sate buatan nengarambit ini tahan hingga dua hari di suhu ruangan dan satu minggu di lemari pendingin. Sate lilit dibandol dengan harga Rp 2.000 untuk satu tusuknya, dan harga Rp 25.000 untuk satu porsi paket lengkap yang terdiri dari sate lilit, bakso ikan marlin, jukut urap, pepes, nasi selah, atau ketupan. Jadi jika Anda tengah berkunjung ke Denpasar Bali, jangan lupa mampir ke warung makan ini ya. Pastinya dijamin bakalan ketagihan. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, INews, melaporkan.